Meski pengawasan perbankan nasional telah beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan, Anda juga wajib mengawasi transaksi perbankan Anda secara pribadi. Ini terlebih untuk transaksi perbankan secara online, Pemirsa. Transaksi secara internet banking ini tidak selamanya aman. Banyaknya kejahatan di dunia maya membuat Anda harus berhati-hati. Mau tahu cara agar internet banking Anda tetap aman? Berikut informasinya untuk Anda. Banyak tindakan kejahatan cyber yang mengambil dana nasabahnya dengan menggunakan internet. Ini membuat nasabah harus berhati-hati dalam menggunakan internet banking. Sebagian orang cenderung mengabaikan beberapa langkah sederhana untuk mengamankan internet bankingnya. Berikut beberapa tips agar internet banking aman dari penjahat cyber. Pertama, waspadai phishing alert. Phishing adalah kata lain dari penipuan via email. Email tersebut terlihat otentik dengan meminta nomor rekening bank, password, dan informasi pribadi Anda lainnya. Oleh karena itu, jangan sembarangan mengklik link yang tidak jelas sumbernya. Pasalnya, link tersebut semacam perangkat yang akan mengambil data yang Anda berikan. Jadi, waspadai email dengan pengirim tak jelas. Kedua, jaga semua data rahasia bank Anda. Jika ada link atau konten yang terlihat mencurigakan, jangan dibuka. Bukalah hanya situs-situs resmi dari bank. Sebagian besar bank tidak akan meminta rincian detail informasi bank Anda, seperti nomor rekening atau password melalui email. Ketiga, ubah password bank secara berkala. Mengubah password atau sandi rekening bank secara rutin atau berkala dengan karakter campuran merupakan pilihan yang aman. Atau menggunakan password dengan kombinasi huruf dan angka yang sulit untuk dibajak. Berikutnya, jangan menggunakan akses wifi tanpa jaminan keamanan. Penggunaan akses wifi sebenarnya menyenangkan karena Anda bisa menggunakan secara gratis. Tetapi, saat Anda menggunakan internet banking, harap berhati-hati. Karena ada beberapa penyedia jasa wifi gratis ini, bisa melacak apa yang Anda buka dan ketik di komputer atau laptop Anda. Lalu gunakan ikon kunci. Pastikan bahwa Anda menggunakan situs otentik dan sebelum Anda memasukkan informasi pribadi, pilih kunci. Icon ini akan melindungi informasi pribadi dan password Anda. Sebuah kunci gembok tertutup menunjukkan bahwa situs Anda aman. Cara yang keenam memberitahukan pihak bank saat darurat. Setiap ada kejadian yang darurat seperti Anda mengalami penipuan, salah memasukkan password atau kartu ATM Anda hilang, dan dana Anda terpotong tiba-tiba, sebaiknya Anda segera menelpon pihak bank untuk memblokir kartu tersebut. Cara ketujuh, pastikan Anda lock out dari browser. Jika Anda telah masuk ke rekening bank Anda melalui internet banking, jangan lupa untuk sign out dan mengakhiri sesi tersebut. Hapus pula histori atau sejarah browser Anda agar transaksi lebih aman. Kedelapan, jangan memberikan password atau PIN kepada orang lain. Sebaiknya jangan memberikan password atau data internet banking Anda pada siapapun, meski teman terdekat atau keluarga Anda sendiri. Kesembilan, hubungi operator dan pihak bank. Jika Anda menggunakan smartphone untuk internet banking, maka segeralah hubungi bank Anda jika smartphone tersebut hilang atau dicuri. Anda juga harus blokir nomor smartphone ke penyedia layanan internet Anda. Cara terakhir, lindungi dengan antivirus. Pastikan Anda memperbarui perlindungan antivirus Anda secara teratur, baik pada komputer, laptop, atau smartphone Anda. Hubungi hardware dan pemasok perangkat lunak Anda atau penyedia layanan internet untuk memastikan antivirus terbaru tersebut aman. Dengan 10 cara di atas, Anda akan aman dan nyaman menggunakan internet banking kapanpun dan dimanapun.